jadi bagi teman-teman yang di luar Bali khususnya pengen punya mutik begini di all shop ada banyak makacakan teman-teman ada berserakan ya harganya variatif ada yang mahal ada yang standar ada yang di bawah juga ini yang standar saya beli kalau gak salah berapa ya udah pas awal-awal musim ya teman-teman sekitaran 70 ribuan ya pisau sekecil begini kok harganya mahal banget beli betul sekali teman-teman karena ini bahannya beda ya ini dia bahannya dari bajaper ya jadi dia gak mudah karat dan saya pun gak punya bambu yang panjangnya ini lebih dari 3 meter gak punya saya teman-teman waduh ini bambunya jelek-jelek pula ya gimana nih cara bikin guangannya nih bentar ya mungkin saya pilih-pilihin ya mungkin kalau dapet yang terbaik itulah yang saya pakai nanti untuk guangan gapangan ram-ramannya jadi ini nih bambu tebal yang paling tebal yang saya punya teman-teman astaga nih bisa dilihat nih ya tipis banget teman-teman tapi inilah yang ter-ter-ter-ter tebal ya daripada yang lain ya melewat teman-teman bahkan saya juga punya pita pita mika teman-teman nih mika ya mika roll drum band kalau gak salah ini sebenarnya saya juga udah pernah bikin guangan dari mika itu tepatnya 2021 2 tahun lalu ya kan bikin untuk layangan bebe yang 3,5 meter yang dulu teman-teman nah ini masih sisa tapi sayangnya kalau guangan mika kan atau sendarian mika apa pentangan bambunya itu identik yang kaku-kaku ya kan ini malah lemas teman-teman nah ini adalah episode 2 bikin gapangan ram-raman dari Banyuwangi teman-teman episode 1 kita udah bikin rangka nukup juga nah episode 2 kali ini bikin guangan tali timbang dan langsung tes terbang jadi bagi teman-teman semua yang belum tau layangannya kayak gimana nonton aja di episode 1 linknya ada di kolom komentar udah saya pin ya oke karena ini bambu udah tipis jelek pula ya kan teman-teman nah jadi serutnya ini tipis-tipis aja ya kan hilangin tajamnya habis itu dikecilin ya bukan ditipisin melainkan dikecilin aja teman-teman di bagian pinggir-pinggirnya mulai dari ujung sini dulu ya jadi deh guys ya ini bambunya tipis ini bambunya tipis jadi gak perlu tak-artik apapun lagi teman-teman tinggal dikecilin habis itu di bagian ujung kita apa saya tipisin lagi bukan tipis kecil ya teman-teman sehingga bentuk bengkoknya kayak gini ya ini saya dapet btw panjangnya itu dapet sekitar 2 meter 80 cm dan saya pun gak pernah tuh yang namanya nimbang sendaren atau nimbang pentangguangannya pakai tali gitu ya kan seimbang kanan seimbang kiri gak pernah teman-teman saya bikin asalkan bengkoknya udah pas kanan kiri udah gitu aja cukup teman-teman kayak gini nih modelnya teman-teman ini bagian tengah-tengah ya kan lumayan nih lebar ya lebar habis itu ke pinggir ya kan makin ke pinggir itu makin kecil atau ya bener makin kecil teman-teman tapi bukan tipis ya saya buka nih saya balik ya nah jadi bagian perut bambunya itu masih ada teman-teman tuh ya cuman dikecilin aja tapi ini sih tergantung ya teman-teman kalau bambunya udah tebel dapet yang bagus mah gak usah digini juga bakalan bagus nanti hasilnya lihat nih meleot ya letoy kurang kaku teman-teman kita pakai pita kado aja ya pita kado yang di custom pakai tali peti yang seperti biasa teman-teman ya selamat menikmati 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 Yap layangannya udah standby disana teman-teman ya Prediksi saya ini layangan bakalan keberatan sendaren Yes betul sekali teman-teman Padahal kemarin pas saya nyerut ya Pas sudah ditimbang Dia sudah cukup Tapi ketika dipasangi pita Saya baru ngeh ternyata Beratnya itu seimbang antara berat atas dan berat bawah Wah 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 Bentar ya Kita lihat aja nanti Soalnya ini baru tes pertama Tanpa gimmick ya teman-teman Hih batan gua angan Ah di 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 Padang gajah tuan eh Wah ringgitang Tepat sesuai dugaan teman-teman Padahal ini sendaren lemes ya Ringan Tapi kok keberatan sendaren teman-teman Oke mungkin saya bakalan tambahin bambu Mudah tuh di bawahnya ya Ini untuk sekedar aja teman-teman Besok kita bakalan terbangin lagi Dengan versi guangan yang lebih seimbang ya Nuh batan sendaren nuh Betul sekali sahabat Itu kebesaran sendaren ya Kasian layangannya teman-teman Saya tambahin pemberat terus ya Mari kita pulang aja Kita operasi lagi layangannya Terutama di bagian sendaren aja Tuh coba dengar bunyinya lah Benah Sing-sing si kersak-kersak gitu Jujur saya masih heran dengan gapangan ini teman-teman Dari tahun ke tahun Tahun lalu juga sempat bikin Itu perkaranya sama juga Padahal udah Saya setel condong berat ke bawah Masih kurang berat ke bawah juga teman-teman Alhasil semuanya disunat lagi gitu ya kan Ini diserut pitanya pun disunat juga Ditipisin lagi ya Alhasil teman-teman Rumit ya layangan beginian Dan itulah bagian menantangnya Dari bikin layangan ini teman-teman Kesabaran di uji penuh ya Kalau bikin layangan beginian Tapi untungnya adalah Suara guangannya Nggak jauh beda dari yang pertama teman-teman Meskipun ini Pita udah disunat abis ya Udah tipis udah kecil abis itu Ini juga udah diserut ya Tuh ya Tuh ya Tuh ya Tolong Cobaan apa yang menerpa diriku Hah Parah Tugel teman-teman Tugel ya Patah Nih bagian ini patah Tuh ya Sampai copot Habis itu ini juga nih Patah Gimana cara benerin ya teman-teman Ah susah ya Aduh Lemes nih Mau dibawa kemana nih Konten ya Udah gak mau terbang Jujur teman-teman Sendaran ini yang bawa sial nih teman-teman Mungkin karena kepanjangan atau Ya emang keberatan sih sebenarnya gitu ya kan Apa Kita ganti aja pakai sendaran layangan mitonan yang Bulan lalu teman-teman Yang pernah sebeli desugi bikin Itu jauh lebih pendek Jauh lebih ringan juga Apa mungkin ganti aja teman-teman Oke Pulang lah ya Pulang benerin Habis itu ganti aja deh Sendaran nya Gak tau juga nih Tidak I'll see you i will head will began with a ton Syukah Ilep selamat menikmati yep ini udah sampai ya teman-teman sekarang udah jam 5 anginnya mulai hilang nih waduh ini pokoknya saya maunya ini selesai setting aja beres teman-teman ya karena ini belum disetting apalagi tambah patah jadi makin susah settingnya ya selamat menikmati muternya dominan ke kiri ya jadi kita geser tali timbangnya ke kiri kurang lebih gesernya sekitaran 1 cm ya kita coba dulu teman-teman kalau terlalu kenceng kita turunin lagi ya dua tiga ayo tolonglah Tuhan saya butuh hembusan angin sedikit lagi biar suara guangannya ini kedengeran teman-teman oke untuk sekali lagi nih teman-teman ya kita pastiin bahwa ini bener-beneran mau terbang nih semoga aja ada angin yang berembus untuk terakhir kalinya teman-teman semoga aja ya ah gak ada angin teman-teman ah susah banget ya padahal ini udah mau terbang nih kenapa saya ngotot buat nerbangin sekarang teman-teman karena di bagian sawah ini semuanya udah isi air nah tadi ada mobil yang bawa traktor traktor ditaruh sana teman-teman otomatis besok petani udah pada mulai kerja saya gak punya tempat lagi makanya ngebet sekarang teman-teman udah jam 6 lebih betul-betul gak ada angin mungkin kita coba di hari ketiga lagi teman-teman astaga ini nerbangin layangan satu aja berhari-hari teman-teman ya mengingat memang musim udah berakhir ya jadi angin gak konsisten yuk lasio ya ini jam 1 panasnya membara brother wah kayak api ini panasnya di sawah ya oke terbang gak terbang tidak masalah yang penting udah bersahal oke oke untuk menangin layangan ini memang perlu sedikit perjuangan juga ya wuh ini akhirnya terbang nih widih mantap ya jadi ini ketinggian ya gak sampai satu roll ya teman-teman gak sampai 100 meter rendah aja mengingat kamera hp saya yang burik ini ya susah untuk zoom in ya jadi kesimpulannya adalah cuma 2 aja teman-teman sama kayak gapangan-gapangan yang biasa Bridesugi bikin gitu ya kan keseimbangan jadi faktor paling penting ya antara berat sendaren dengan berat model di bawahnya jadi gak ada teori-teorinya saya belum tahu teman-teman soalnya kalau saya biasanya ya dicoba dulu nah kalau udah dicoba baru ketemu kalau terbangnya dia ngamuk-ngamuk berarti kurang sendaren kalau terbangnya ngambang-ngambang berarti kelebihan berat sendaren gitu teman-teman ya kurang lebih sih begitu ya yang paling dasar mungkin ya mungkin kalau ada tambahan coba tulis di kolom komentar siapa tahu kalau ada teman-teman yang lain bikin gapangan ini juga gak kesulitan lagi sama seperti saya gini ya sampai 3 kali 3 hari coba gitu ya kan jujur teman-teman saya udah gak kuat sama panasnya ya baru jam 2 nih teman-teman ya dari jam 1 net layangan panas-panasan di saat anak-anak semua pada istirahat ya istirahat kerja saya malah terjang terjang api api panas nih oke kita turunin habis itu selesai sudah ya selesai Terima kasih. Terima kasih.